Pertugas gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar dan Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Sukawati berhasil menangkap seorang warga negara asing WNA yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan di Villa Kailas, Desa Kemenuh, Kecematan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Kami dari Polres Gianyar menjalani berita viral terkait dengan penganiayaan yang dilakukan warga negara asing di Villa Kailas, Bali, Kemenuh. Malam ini kami bersama tim opsional Polres gabungan dengan Polsek Sukawati, Polres Gianyar dan Polsek Sukawati melakukan pencarian dari kemarin malam semenjak dilaporkan di Sukawati langsung kita... Penangkapan pelaku dilakukan di sebuah hotel di kawasan Nusa II Kabupaten Badu, Bali pada Kamis malam 25 Januari 2024. Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP M Gananta dan Kamit I Satreskrim Polres Gianyar Ibda Hanif Aryoseno menyampaikan bahwa pihaknya berhasil mengamankan WNA pelaku penganiayaan yang merupakan seorang pria berinsial MZO dan berusia 28 tahun yang merupakan dari Amerika Serikat. Proses penangkapan ini bermula dari informasi yang diterima oleh petugas terkait keberadaan pelaku di sebuah hotel di kawasan Sanur, Denpasar. Meskipun pelaku bersama seorang teman wanita yang mencoba mewarikan diri mereka akhirnya berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan Nusa II Badu. Kapolres Gianyar mengungkapkan sangat memuaskan bahwa pihaknya berhasil mengamankan pelaku penganiayaan. Penangkapan ini dimulai setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di sebuah hotel di kawasan Sanur, Denpasar. Meskipun pelaku berserta temannya mencoba untuk mewarikan diri upaya pengejaran berhasil mengarahkannya ke hotel di kawasan Nusa II Badu dan disitulah pelaku berhasil ditangkap. Saat proses penangkapan pelaku memberikan perlawanan bahkan ia sempat memukul kasat reskrim Polres Gianyar AKP Mgananta yang ikut terlibat dalam penangkapan. Setelah beberapa usaha, pelaku akhirnya berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres Gianyar. Saat ini pelaku telah diamankan dan berada di Mapolres Gianyar. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!